Dalam tradisi umat Islam, kelahiran seorang anak biasanya dirayakan dengan acara akikahan. Acara akikah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebahagiaan dan memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Upacara akikah biasanya dilakukan dengan prosesi penyembelihan hewan ternak seperti kambing, yang lalu dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga. Secara bahasa, akikah memiliki arti memotong yang berasal dari bahasa Arab, Al-Qad'ung. Menurut istilah, akikah adalah proses kegiatan menyembeli hewan ternak pada hari ketujuh setelah bayi dilahirkan. Hal itu dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Pelaksanaan akikah adalah ajaran Rasulullah SAW. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah dibedakan menjadi dua, yaitu berhukum sunnah dan wajib. Secara sunnah, hukum akikah adalah sunnah mu'akad atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang mampu, pelaksanaan akikah dapat dipiadakan. Secara wajib, menurut hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, anak-anak itu tergadai atau tertahan dengan akikahnya. Disembeli hewan untuknya pada hari ketujuh. Dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Akikah wajib dilakukan dengan berpatokan pada hadis di atas. Para ulama menafsirkan bahwasannya seorang anak tidak dapat memberi syafaat pada orang tuanya, apabila ia belum diakikah. Meski demikian, pendapat ini masih kalah dengan pendapat bahwa akikah adalah sunnah, sehingga ditolak oleh banyak ulama. Ada pun tata cara akikah dalam Islam. Yang pertama, waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembeli hewan kambing. Diberi nama dan dicukur rambutnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ini, maka para ulama menyepakati bahwa Waktu pelaksanaan akikah yang paling baik adalah pada hari ketujuh semenjak hari kelahiran. Namun jika berhalangan karena sesuatu, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Syarat-syarat dalam memilih hewan untuk akikah Tata cara akikah dalam Islam menganjurkan hewan kurban untuk disembeli. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban, seperti kambing dan domba yang sehat, adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi akikah. Umur dari hewan ternak ini pun tidak boleh kurang dari setengah tahun. Ketiga, membagi daging hewan hasil akikah. Dalam tata cara akikah, menurut agama Islam, daging akikah yang sudah disembeli harus dibagikan kepada para tetangga dan kerabat. Hadis Aisyah RA Sunnahnya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Orang yang memiliki hajat dan keluarganya juga disunahkan untuk mengkonsumsi daging akikah. Sementara, sepertiga daging lainnya diberikan pada tetangga dan fakir miskin. Keempat, memberi nama anak pada saat akikah. Dalam tata cara akikah, pada saat menyelenggarakannya disunahkan juga untuk mencukur rambut si bayi dan memberinya nama yang memberi arti yang baik. Nama yang baik, kelak akan mencerminkan perilaku serta ahlaknya kepada Allah SWT dan lingkungan sekitarnya. Bacaan doa saat menyembeli hewan akikah. Berikut adalah bacaan doa yang harus dilapadkan ketika melakukan penyembelihan terhadap hewan akikah. Bismillah, Allahumma taqobbal minna muhammadin wa'ali muhammadin wa min ummati muhammadin. Yang artinya, dengan nama Allah, Ya Allah terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Ahmad Muslim, Abu Dawud. Adapun bacaan doa bagi yang diakikahkan, berikut adalah bacaan doa bagi anak yang sedang diakikah. Artinya, saya perlindungkan engkau, wahai bayi, dengan kalimat Allah yang prima dari tiap-tiap godaan syaitan, serta tiap-tiap pandangan yang penuh kebencian. Berikutnya adalah yang membiayai akikah. Sudah jelas bahwa anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka dengan itu, prosesi akikah seorang anak menjadi tanggung jawab penuh kedua orang tuanya. Namun diperbolehkan jika nanti dalam prakteknya prosesi akikah dibiayai oleh orang selain orang tua. Sebagai mana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Jibrin Rahimahullah, jika si anak diakikahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya, maka ini juga boleh. Tidak diisyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai sebagiannya. Dalil-dalil dasar melakukan akikah Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang sunahnya melaksanakan akikah. Dari Samurah bin Jundab, Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembeli hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Ada pun hikmah dari menjalankan akikah bagi umat Islam. Banyak hikmah dan keutamaan yang dapat dipetik dan diraih dari proses pelaksanaan ibadah akikah. Beberapa diantaranya adalah akikah membantu dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunianya berupa kelahiran seorang anak. Karena nantinya anak tersebut diharapkan dapat menjadi penerus yang soleh dan solehah bagi keluarganya. Melaksanakan akikah berarti meneladani dan mengikuti sunah dari Rasulullah SAW. Akikah adalah momen untuk berbagi pada sesama dan mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi. Akikah adalah bentuk perasaan gembira dan upaya membagikan kegembiraan tersebut pada orang lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati.